Pemirsa bagi Anda yang masih belum membeli hewan kurban, mal hewan kurban milik pengusaha sapi asal Depok ini bisa menjadi pilihan Anda untuk memilih hewan kurban. Selain hewan kurbannya sudah tersertifikasi, Anda juga bisa memilih berbagai macam jenis sapi seperti sapi madura atau sapi wagi. Ya, menjelang Hari Raya Idul Adha yang akan jatuh tanggal 22 Agustus 2018 nanti, aktivitas jual-beli hewan kurban mulai marak dijumpai di berbagai tempat. Contohnya di kota Depok, Jawa Barat. Hewan-hewan kurban terutama sapi mulai dipajang di pinggir jalan. Salah satu penjual tersebut adalah Mall Sapi Kurban Haji Doni di Kelapa II Depok, Jawa Barat. Mall Sapi Kurban Haji Doni mempunyai lahan luas yang bisa menampung kurang lebih 6.500 ekor sapi di 4 outlet. Mall Hewan Kurban ini berdiri sejak tahun 2002, dan bisa dibilang sebagai tempat penjualan sapi kurban terbesar di kota Depok. Sapi-sapi yang dijual pun sapi yang berasal dari berbagai daerah seperti Kupang, Mataram, Sumbawa Bima, Madura, dan lain-lain. Tipe sapinya pun bervariatif. Ada yang middle-up premium dan eksekutif. Saat idul ad-hat tiba pun, konsumen Haji Doni pun mulai berdatangan. Harganya bervariasi, dari 14 juta hingga ratusan juta rupiah. Yang membuat spesial Mall Kurban milik Haji Doni adalah sapi-sapi yang dibeli konsumen bersertifikat sehat dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Depok. Ya pemirsa TVMU, seperti yang saya janjiin tadi, saya sekarang sudah berada di Mall Hewan Kurban milik Haji Doni. Nah, saya langsung mau ketemu nih dengan pemiliknya langsung yang bernama Haji Doni. Kita mau nanya-nanya nih, gimana sih cara memilih hewan kurban yang baik dan juga benar? Yuk, langsung aja kita ketemu pemiliknya. Keunggulan lainnya adalah konsumen yang sudah membeli sapi Haji Doni bisa dipantau melalui aplikasi yang dibuat khusus untuk pelanggan setianya. Nah pemirsa, kita sudah ketemu nih langsung dengan pemiliknya, yaitu Pak Haji Doni. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Yus. Ya Pak Haji. Pemirsa TVMU pengen tahu nih, gimana sih sebenarnya cara untuk memilih sapi yang benar untuk kurban? Waduh, banyak ya Yus ya, kalau cara memilih untuk sapi untuk kurban ya, satu tempat ya, tempat itu mempengaruhi untuk ketingkat kesehatan sapi. Jadi kalau tempatnya itu bagus ya, karena sapi itu perlu istirahat, bobo-bobo seperti kayak gini gitu ya. Jadi itu kalau untuk memilih sapi untuk korban itu harus lihat tempat, terus juga kondisi, terus pola makan, terus juga minta surat, sertifikat keterangan sehat. Jadi kalau sapi di Pak Haji ini misalkan kita beli sudah dapat sertifikat ya Pak Haji ya? Sudah, pasti itu Yus. Karena sapi-sapi kita ini sebelum ditaruh di sini ya, itu kita periksa kesehatannya begitu. Kalau nanti begitu sudah sampai di sini, kita masih periksa lagi begitu. Yang dimana itu satu persatu dokter-dokter, periksa itu sapi, sapi itu layak apa tidak untuk korban begitu. Kalau sapinya sakit, pasti itu dikembalikan lagi di karantina. Sapi wagyu itu asal dari Jepang ya. Itu ada juga yang di sekarang ini, karena Jepang itu lahannya kecil, jadi dia dikembang biakan banyak di Australia. Di Australia juga sudah dikembang biakan, dan Indonesia satu-satunya ada juga, itu di Lampung ya. Di Lampung itu ada di Jabung. Itu ada pengembangan untuk breeding sapi wagyu, ada di Indonesia sekarang ini. Kalau untuk harga sendiri berapa Pak Haji, kalau untuk sapi wagyu? Oh, dagingnya apa sapinya ini ya? Kalau sapinya itu tergantung mablingnya ya, tergantung ses dia berat dan kecilnya. Kalau dia beratnya agak besar, mablingnya juga dapat, mungkin sekitar antara 100 juta sampai 80 juta.